Aksi begal pecah kaca kembali memakan korban kali ini di Mojokerto, Jawa Timur. Dua orang karyawan perusahaan dibuat lemas kawanan rampok. Keduanya baru saja kehilangan uang tunai 259 juta rupiah. Setelah mobil yang dikendarainya dibobol, kaca pecah uang tunai yang disimpan di bawah jog juga hilang. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan di alaman parkir salah satu bank di saat ramai nasabah dan pengguna jalan. Bahkan aksi pecah kaca terjadi disaksikan sejumlah orang yang langsung berteriak. Namun sayangnya para pelaku lolos.